Seorang pria berusia 61 tahun yang baru beberapa bulan menikah menuntut ganti rugi pada rumah sakit Bangil karena merasa organ reproduksinya diambil tanpa persetujuan. Gara-gara itu lelaki asal Bangil tersebut, yakni dari Bangil Pasuruan, Jawa Timur, mengaku dirugikan. Subandi mendatangi rumah sakit umum daerah Bangil, Jawa Timur untuk menuntut ganti rugi. Ia tidak terima organ reproduksinya diangkat saat menjalani operasi prostat di sini. Hari ini Subandi ingin meminta klarifikasi pihak rumah sakit atas tindakan pedis itu. Sebab menurut pria berusia 55 tahun ini, gara-gara langkah yang diambil tim dokter, masa depannya terutama urusan ranjang menjadi suram. Padahal dia baru menikah 3 bulan lalu. Sebetulnya saya minta secara damai kekeluargaan. Keluargaan saya tidak di respon dengan dokter 6 itu terpaksa mengambil jalur hukum, mencari keadilan yang seadal-ladunya. Karena apa? Saya jadinya operasi laser dan penyakit saya prostat sudah dijalani sekali, dua kali, tiga kali, keempat kali. Terakhir tanpa seidin saya, apalagi keluarga, mengatakan akan diambil tetesnya saya. Jadi langsung diambil tanpa pengetahuan saya. Jelas saya selama-lamanya tidak bisa bangun barang saya, dan kebahagiaan dengan istri saya, jelas saya akan ditanyakan terus. Nah di situ, sebagaimana mestinya sebagai laki-laki kalau sudah diambil seperti itu, kayak dibiri kan. Pagi ini, pihak RSUD dan Subandi bertemu. Mereka memperbincangkan masalah ini di ruangan tertutup. Dari Pasuruan Jawa Timur, Suprayogi TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, benarkah Subandi mengalami dugaan malapraktik? Apa penjelasan rumah sakit tentang peristiwa yang dialami oleh pasien ini? Kita sudah bersama dengan Wakil Direktur Pelayanan dari RSUD Bangil, ada Dr. Aziz Abdullah. Selamat siang, dokter. Apakah sudah terhubung dengan kami? Selamat siang, dokter. Bagaimana ini rumah sakit Anda dituding melakukan malapraktik? Tanggapan Anda seperti apa? Oh ya, terima kasih. Jadi mungkin perlu saya sampaikan, jadi mungkin chronologisnya ya, jadi Bapak S ini, awalnya ya, tanggal 7 Mei tahun 2022, itu dalam kondisi lemah, jadi saya masuk ke UGD, kemudian kalau ternyata ada ketemu, pada waktu itu kondisinya sangat kritis, jadi kekurangan darah, HP-nya 6, kemudian gulanya juga tinggi, punya diabetes, lalu kita stabilkan, lalu kita lakukan transusi ya. Berikutnya untuk seperti SOP yang ada, jadi kita juga lakukan pemeriksaan untuk mengetahui menyebabnya apa, sehingga waktu itu dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan, sehingga kegak ya, maksudnya adalah angker prostat, jadi ada keganasan di prostat. Sehingga sesuai dengan SOP, jadi salah satu kalasana untuk angker prostat, supaya tidak memberat dan tidak menyebar, maka kita sampaikan, kita lakukan infam konsen, jadi infam konsen kita itu, sang fursi juga kita infam konsen, termasuk rencana pengobatan pasien, kalau persen sudah menderita kanker prostat, saya sampaikan bahwa SOP kelasan untuk angker prostat tidak menyebar, kita lakukan pengangkatan dari Bajakar atau Orkidektomi, pengangkatan presis. Saya sampaikan persetujuan kepada keluarga, sehingga setuju dikepakan Orkidektomi pada tanggal 2 Juni tahun 2022. Ya, sebenarnya SOP, dalam setujuan yang kita sampaikan juga, tentang komplikasi tentang tanpa ada sebegini, seperti biasa. Kemudian tanggal, berikutnya seperti biasa, tanggal 6 Juni, kontrol ke poli urologi, dalam kondisi baik, pada 7 Juni juga kontrol ke poli diabetes, bulannya juga terkontrol, kemudian pada tanggal 8 Juni, itu juga kontrol, kondisinya bagus, tidak akan keluhan. Pasien jadi terakhir ke kita, tanggal 8 Juni tahun 2022, sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya pasien Pak S ini, sebenarnya pasien kita sejak tahun 2016 sebenarnya, dengan banyak masalah, dengan serangan jantung, dengan diabetes, kemudian dengan prostat, tapi waktu sebelumnya, percayaan persidur, karena tidak untuk yang tanggal, tapi juga seperti itu, jadi 4 tahun, putus, 1 tahun masuk lagi, dan sebagainya. Terus tanggal 7 Mei, itu tidak ada penelasan di prostat, tidak perlu dilakukan, pengangkatan, testis, atau 2 Zagar, seperti itu. Ya Pak Aziz. Kemudian juga perlu ditambahkan, yang dikemasalahkan, dari Bapak, dari pasien ini, adalah tentang, disfungsi RFC, dengan pengangkatan, testis. Sebenarnya, dalam, kita melakukan, Ausbeet Red, di Pemirsa Medik, saya harus sampaikan, bahwa sebenarnya, disfungsi RFC itu, tidak murni, hanya pasalah dari, samping, tindakannya. Saya juga, dari diabetes, dari, jadi, dari gangguan psikogen, juga bisa. Makanya, kita sudah bertemu, dengan hari ini, dengan, masalah hukum, termasuk dengan, Pak Aziz ini, saya, ambil, mata langkah, jadi, tentu mungkin, yang paling penting, adalah, kesehatan dari, tak perlu dicari, yang dikisinya, dipeluhkan, pasien ini, tentang diskusi RFC, tidak, dan murni, dari, cara tindakannya, tidak, seorang kota-kota lain, kita harus, berjali, sudah, diselesaikan, dengan, Pak Aziz. Besar demikian. Dokter Aziz, kemudian, solusi, yang diberikan, kepada pasien, yakni Pak Subandi, ini apa? Yang ditawarkan, dari pihak rumah sakit? Jadi, tadi, sudah, kami sampaikan hari ini, jadi, yang utama, dari, Pak Pandi ini, adalah tentang, istriar kesehatan. Tentang diskusi RFC, tadi, kita sudah akan, sudah sampaikan, bahwa, kita, akan, mawat, ya, kita, cari tahu, eh, ini apa? multifaktorial, itu tidak hanya, karena masalah, pengangkatan, tapi juga, karena diabetnya, ramah, dan sebagainya, jadi, masalah, jadi, kita cari, faktor, masalah, tapi, juga, sebenarnya, yang paling penting, jadi, kami sampaikan juga, Pak, ke sini, dan ke asa hukum, yang paling utama, adalah, sebenarnya, tentang, berganasan, di, perstatnya, karena, itu yang lebih, mengancam nyawa, memang, kita nanti, akan, tangani juga, tentang keluhan, disfungsi RSI-nya, tidak kalah penting, adalah, penanganan dari, kanker, kanker apa, kanker prostatnya, karena, 2 tahun, tidak kontrol, kita hal agar, itu juga, akan, muncul lagi, apa, tentang, kanker, prostatnya itu, demikian. Baik, terima kasih, atas informasinya, Dr. Aziz Abdullah, dari RSUD, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur.